Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Mungkin salah satu hal yang terlintas Secara spontan di benak kita Terkait perkawinan ialah cincin perkawinan Lihat saja hampir di setiap perayaan perkawinan Entah dalam berbagai agama apapun Selalu ada ritual penyerangan cincin oleh kedua mempelai Undangan-undangan dan juga dekorasi perayaan perkawinan Juga nyanyian-nyanyian perkawinan Sering ditampilkan dengan hiasan maupun kata kunci cincin Khususnya gambar dua cincin yang saling terkait satu sama lain Dalam arti tertentu ada anggapan bahwa cincin adalah hal yang mutlak dalam perkawinan Namun dalam video ini saya mengajak kita Untuk melihat salah satu fakta terkait posisi cincin dalam perkawinan katolik Taukah bapak ibu saudara saudari terkasih Bahwa sebenarnya ritus penyerahan cincin dalam liturgi perkawinan katolik Bukanlah sesuatu yang wajib Melainkan ini adalah sesuatu yang fakultatif Atau bahkan boleh dihilangkan Jadi tidak secara otomatis dalam perkawinan ritus katolik Akan selalu ada cincin perkawinan Dengan demikian apakah perkawinan yang tanpa cincin itu sah? Mungkinkah perkawinan tanpa cincin? Ya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan tata perayaan perkawinan dalam gereja katolik Tata perayaan perkawinan katolik versi resmi yang terbaru ialah Tata perayaan perkawinan tahun 1991 Dalam bahasa aslinya disebut Ordo Selebrandi Matrimonium Yang diterbitkan tahun 1991 Inilah tata perayaan perkawinan yang mesti diikuti oleh seluruh gereja katolik di dunia ini Jadi dengan demikian Tata perayaan perkawinan di seluruh katolik di seluruh dunia Akan sama sekurang-kurangnya dalam prinsip-prinsip mendasar Nah dalam tata perayaan perkawinan katolik itulah disebutkan bahwa memang Dimungkinkan bahwa dalam perayaan perkawinan katolik ada ritus pemberkatan cincin Dan juga pemakaian cincin Namun itu tidak wajib Ya cincin bukanlah hal yang wajib dalam perkawinan katolik Karena itu kita mesti tahu apa yang wajib dalam perkawinan katolik Dan inilah yang paling penting Karena menurut pengalaman saya Seringkali dalam perkawinan katolik Hal yang paling mendasar Hal inti dari perayaan perkawinan Justru tak diberi perhatian yang sepestinya Sebaliknya Calon mempelai Atau keluarga bersangkutan Lebih banyak menghabiskan energi dan perhatiannya Pada hal-hal tambahan dari suatu perayaan perkawinan Misalnya saja Calon mempelai maupun keluarga Akan menghabiskan banyak energi Tenaga, perhatian Padahal hal-hal tambahan seperti dekorasi Ada pasangan yang menghabiskan puluhan juta rupiah Dan energinya untuk dekorasi Panti imam dalam perayaan perkawinan mereka Mereka pikir Tak apalah menghabiskan sekian banyak uang Untuk mengadakan bunga dan dekorasi gereja Kan pernikahan hanya satu kali dalam seumur hidup Atau juga ada calon mempelai yang menghabiskan sekian banyak energi Untuk mempersiapkan dan membeli cincin berlian yang begitu mahal Lagi-lagi dengan alasan Bahwa pernikahan hanya satu kali dalam seumur hidup Jadi mesti sungguh dirayakan dengan demikian Tentu saja alasan itu ada baiknya juga Tapi sebenarnya hal-hal itu hanyalah tambahan dalam perayaan perkawinan Sayangnya justru hal-hal tambahan inilah Hal-hal yang bersifat fakultatif inilah Yang menyita perhatian dan energi calon mempelai maupun keluarga bersangkutan Sebaliknya hal yang sangat penting dalam perayaan perkawinan justru diabaikan Nah karena itu pentinglah kita mengetahui Hal mana yang paling penting dalam perayaan sekarang yang perkawinan Yaitu kesepakatan perkawinan Kesepakatan perkawinan yang dimaksud ialah Saat momen dimana mempelai menyatakan Saya memilih engkau menjadi istri atau suami saya Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu Dalam untung dan malang Di waktu sehat dan sakit Saya mau mengasihi dan menghormati engkau Di sepanjang hidup saya Inilah kesepakatan perkawinan Yang diucapkan oleh mempelai pria kepada wanita Dan begitu pula sebaliknya Diucapkan oleh mempelai wanita kepada pria pasangannya calon suaminya Jadi itulah sebenarnya inti sakramen perkawinan Bukan penyerahan cincin Atau juga bukan pula doa berkat Dimana pastor atau diakon Menumpangkan tangan ke atas kepala para mempelai Dan berdoa bagi mereka Hal yang paling mendasar dalam sakramen perkawinan Ialah justru kesepakatan perkawinan ini Faktanya tak jarang sebagaimana saya sebutkan tadi Justru yang inti inilah yang kerap terlupakan Atau sekurang-kurangnya belum sungguh diperhatikan sebagaimana mestinya Karena itu ketimbang menghabiskan energi dan perhatian Akan hal-hal yang tambahan Seperti pengadaan cincin maupun dekorasi Semestinya para calon mempelai Mempersiapkan diri Agar kesepakatan perkawinan Yang akan dinyatakannya itu Sungguh dilangsungkan Dalam kemantapan Baik secara fisik maupun secara rohani Apa maksudnya mantap secara rohani dan fisik Tetkala menyampaikan kesepakatan perkawinan Artinya ialah Para calon mempelai Mesti mengambil waktu tenang Menjelang pesta perkawinan Untuk merenungkan kalimat kesepakatan perkawinan Yang akan disampaikannya itu Kesepakatan perkawinan itu memiliki makna dan konsekuensi yang besar Yang tentu akan mendatangkan rahmat Jika sungguh dihidupi Karena itulah Sebenarnya para calon mempelai Perlu benar-benar merenungkan kesepakatan perkawinan itu Di beberapa tempat Para calon mempelai diberikan kesempatan Menjalani retret menjelang perkawinan Agar perkawinan yang akan dirayakan Dengan kesepakatan perkawinan itu Sungguh akan dihidupi dengan setia dan penuh perjuangan Itu persiapan batinnya Dan jika sudah dipersiapkan dengan baik dalam batin Tentu saja hal itu akan mempengaruhi penampilan fisik Saat mengucapkan kesepakatan perkawinan itu nantinya Harusnya kesepakatan perkawinan itu Diucapkan secara lantang dan mantap Terlebih lagi penuh dengan penghayatan Beberapa pasangan memang mencoba untuk menghafalkan Kalimat kesepakatan perkawinan itu Dan saya rasa hal itu sungguh tepat Karena secara teknis Ketika ia menghafalkannya Dan mengucapkannya Maka ia akan dapat mengucapkan kesepakatan perkawinan itu Dengan tidak lagi terpaku pada teks Melainkan dapat menatap Dengan penuh cinta dan penghayatan Pasangan yang kepadanya ia mengadakan kesepakatan perkawinan Tentu dengan hal itu Kesepakatan perkawinan akan lebih dihayati Sayangnya seperti yang saya sebutkan tadi Hal inti ini kurang dipersiapkan Dan malah sibuk mengurusi hal-hal tambahan lainnya Alhasil saat menyatakan kesepakatan perkawinan itu Ada-ada saja pasangan yang terbata-bata membacakannya Mengucapkannya tidak dengan mantap Melainkan terputus-putus Atau ada yang pandangannya terpaku pada teks begitu saja Dan membacakannya secepat mungkin Tanpa penghayatan Sayang sekali tentunya Nah semoga video ini membantu kita untuk menyadari Bahwa seturut tata perayaan perkawinan katolik Yang paling inti dalam perayaan perkawinan justru Kesepakatan perkawinan Dan bukan hal-hal lain yang sering kita lihat Misalnya cincin perkawinan maupun dekorasi yang mewah Di lain video kita akan menjelaskan apa sebenarnya Makna dari cincin dalam perkawinan itu Dan bagaimana rumusnya hukumnya dalam gereja kita Semoga video ini membantu kita Semakin mendalami iman kita Dan khususnya bagi para calon mempelai Semoga membantu mempersiapkan kalian berdua Untuk maju merayakan momen kudus dalam hidup kalian Yaitu sakramen perkawinan Bersama Yesus Berjuanglah dan masukilah Hidupilah sakramen perkawinan Dengan menyerukan Yesus engkau andalanku Pace Ebele Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku Yesus engkau andalanku